Yup, sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan mencoba untuk membandingkan ya spread yang ada di akun send di ketiga broker forex yang cukup populer yaitu di broker Agnes, broker ZFX dan juga di broker Jazzmarket jadi pada video kali ini kita akan melihat ya siapa di antara ketiga broker ini itu yang spreadnya paling oke ya khususnya di akun send mereka nah tapi sebelum kita membahas spread tersebut disini saya mau kasih info terlebih dahulu ya bahwasannya video ini itu saya buat di jam 11 siang ya guys ya dan kalau kita lihat di forex time zone converter jam 11 siang itu masih berada di Asia Station ya seperti yang teman-teman lihat disini itu masih ada di Sydney dan Tokyo nah kenapa saya tunjukkan ini? supaya teman-teman tahu bahwasannya spread yang akan kita bahas kali ini itu adalah di Asia Station bisa jadi nanti di London Station ataupun di New York Station spreadnya akan berbeda lagi nah itu adalah disclaimer awal dari saya sebelum kita membandingkan ketiga spread dari ketiga broker terkenal tersebut nah oke disini kita akan mulai terlebih dahulu dari broker Agnes ya guys ya nah seperti yang teman-teman lihat ya spread yang ada di broker Agnes tepatnya itu di akun send mereka itu rata-rata di bawah 2 pips ya dan ada juga beberapa pair yang ada di atas 2 pips nah kalian bisa lihat ya di USDJPY kemudian GBPUSD EURUSD AUDUSD kemudian AUDCAF nah itu adalah pair-pair yang spreadnya di bawah 2 pips sementara pair-pair yang spreadnya di atas 2 pips itu ada beberapa juga ya kayak USDCAD kemudian AUDJPY AUDNZD AUDCAD XAGUSD itulah beberapa pair yang spreadnya di atas 2 pips dan kalau kita lihat secara detail ya jenis akun send dari broker Agnes ini kalau kita buka di website mereka mereka mengklaim spread mereka itu mulai dari 0,3 sementara kalau kita lihat tadi spreadnya itu yang paling kecil itu ada di pair EURUSD ya yaitu di 1 pips jadi menurut saya ini agak sedikit berbeda ya guys ya dengan claim yang mereka tuliskan di website mereka tapi ya walaupun agak sedikit berbeda kalau menurut saya pribadi ya spread yang ada di akun send dari broker Agnes ini tergolong spread yang murah ya guys ya karena saya juga sudah melihat beberapa spread yang ada di akun send di berbagai broker ya dan akun send di broker Agnes ini salah satu yang paling murah ya guys ya kemudian kalau untuk deposit minimumnya ini tergantung sistem pembayaran ya seperti biasa kalau rekomendasi saya ya untuk akun send ini minimal 10 dolar ya baru kalian enak tradingnya kemudian untuk komisi tentu tanpa komisi ya karena memang mereka ini sudah mengambil keuntungan lewat spread lalu untuk leverage maksimum ya seperti keunggulan Agnes mereka mampu memberikan leverage hingga tetap terbatas ya jadi kalian bisa menggunakan leverage yang rendah maupun leverage yang tinggi tergantung kalian ya sukanya bagaimana dan untuk lebih detailnya teman-teman itu bisa scroll ke bawah ya disini itu dijelaskan lebih detail tentang akun standar send dari broker Agnes ini mereka itu ukuran lot minimumnya 0,01 lot kemudian kalau di akun send mereka itu kalian hanya bisa menggunakannya di forex dan logam kemudian untuk ukuran lot maksimumnya 200 ya kemudian jumlah maksimum posisi yang terbuka itu 1000 ya cukup banyak kemudian mereka juga sudah menyediakan fitur bebas web ya ataupun free swap di akun standar send mereka ini nah itu dia untuk detail dari jenis akun send broker Agnes ya selanjutnya kita akan coba membahas spread yang ada di broker yang kedua yaitu broker ZFX nah seperti yang teman-teman lihat ya untuk spread yang ada di broker ZFX ini itu mirip-mirip ya dengan spread yang ada di broker Agnes tadi yaitu ada yang di bawah 2 pips dan juga ada spreadnya yang di atas 2 pips nah kalian bisa lihat disini untuk GBPUSD, EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCAF nah itu rata-rata spreadnya di bawah 2 pips kemudian untuk pair-pair yang spreadnya di atas 2 pips itu ada kayak GBPNZD, GBPJPY, XAGUSD, NZDUSD, AUDCAD nah itu pair-pair yang spreadnya di atas 2 pips dan untuk lebih detail jenis akun send yang ada di broker ZFX ini kita bisa coba buka website dari broker ZFXnya nah seperti yang teman-teman lihat ya untuk detail akunnya deposit minimum kalau memang kalian tertarik dengan akun send yang ada di broker ZFX ini adalah 15 dolar kemudian mata uangnya send ya lalu penyebaran FX minimum nah ini mereka mengklaimnya itu mulai dari 1,5 ya sedangkan tadi di spreadnya ini kalau kita lihat itu ada yang 1,5 gak nah bahkan ada yang 1,4 ya yaitu di EURUSD artinya memang claim yang mereka katakan ataupun yang mereka tuliskan di website mereka ini itu sesuai dengan faktanya ya yaitu spreadnya rata-rata mulai dari 1,5 kemudian leverage maksimumnya hingga 1,2 ribu ya unik kontrak log standarnya itu yaitu seribu ya guys ya karena memang mereka berbeda dengan akun standar kemudian platformnya ini hanya bisa digunakan di metatrader 4 lalu stop outnya sekian ukuran tradenya 0,01 ya jadi itu dia detail dari akun send yang ada di broker ZFX selanjutnya untuk broker yang ketiga adalah broker Jazz Market oke coba kita klik nah ternyata spreadnya juga mirip-mirip dengan broker ZFX dan juga broker Agnes tadi ya dimana ada beberapa pair itu yang spreadnya di bawah 2 pips dan ada juga yang spreadnya di atas 2 pips nah untuk broker yang spreadnya di bawah 2 pips itu kayak EURUSD ya USDJPY GBPUSD USDCIF ya dan ada beberapa lainnya kemudian untuk pair-pair yang di atas 2 pips itu ada kayak AUDJPY ya di emas, di pera, AUDCAD ya GBPJPY dan sebagainya nah kemudian untuk detail jenis akun send dari broker Jazz Market ini kalau kita lihat di website resmi mereka ya itu akun sendnya hanya bisa digunakan di MT4 ya jadi kalau kalian klik di MT5 ini gak ada akun sendnya tapi kalau kalian klik di MT4 itu ada akun send mereka dan untuk deposit minimalnya itu adalah 10 USD ya jadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya kalau memang kalian tertarik dengan akun send itu paling minimal kalau kata saya 10 USD kemudian untuk mata uang akun ya seperti biasa USD kemudian leverage-nya 1 banding 3000 ya jadi ketiga broker ini itu memiliki persamaan ya guys ya yaitu leverage mereka yang cukup tinggi ya rata-rata itu di atas 1 banding 1000 kemudian untuk spread nah untuk spread mereka mengatakan mulai dari 0,3 sementara kalau kita lihat tadi spread yang paling kecil itu ada di pair EuroJPY ya yaitu cuma di 1,4 pips nah itu artinya klaim mereka di website ini itu gak sesuai dengan faktanya ya tapi walaupun gak sesuai dengan faktanya spread mereka itu menurut saya termasuk rendah ya gak terlalu tinggi kemudian tentu gak ada komisi juga ya karena memang mereka mengambil keuntungannya hanya lewat spread aja dan juga disini mereka sudah menyediakan fitur bebas web artinya kalau kalian menggunakan akun send dari broker Jazz Market ini itu kalian bisa menahan posisi kalian berhari-hari ya guys ya tanpa dikenakan komisi swap lagi nah jadi dari penjelasan ketiga jenis akun send dari ketiga broker ini saya mungkin gak akan menyimpulkan ya broker mana yang memang spreadnya itu yang paling murah ataupun yang paling mahal kalian tinggal tentukan sendiri kira-kira broker mana yang spreadnya menurut kalian paling murah dan broker mana yang paling cocok untuk kalian nah sebelum saya mengakhiri video ini buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu dari ketiga broker ini kalian bisa cek aja channel youtube saya ya karena saya udah pernah membuatkan banyak video tentang ketiga broker tersebut misalnya kalian tertarik dengan broker Agnes ya kalian tinggal tonton aja kumpulan video tentang broker Agnes di playlist broker Agnes ini ataupun broker ZFX juga udah saya buatkan playlistnya ataupun kalau kalian tertarik dengan broker Jazz Market kalian bisa tonton seputar broker Jazz Market ini oke demikian aja ya pembahasan perbandingan spread yang ada di akun send dari ketiga broker ini semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya